Pencarian seorang nelayan yang dikabarkan hilang tenggelam pada hari Rabu kemarin membuahkan hasil. Tim gabungan dari Basarnas dan BPBDP Sel pada hari kedua berhasil menemukan korban dengan kondisi tidak bernyawa sekitar pukul 17.15 pada hari Kamis kemarin. Saat ditemukan, jenazah Ihsan Rinaldi 24 tahun langsung dievakuasi ke puskes Mas Suranti untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Menurut Komandan Regu Basarnas, pencarian korban di hari kedua dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pencarian dibagi menjadi dua tim. Tim satu melakukan pencarian dengan penyisir pantai di lokasi kejadian, sementara tim kedua melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet sejauh 1 mil ke arah utara. Alhamdulillah sekitar pukul 17.15 sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dievakuasi ke puskes Mas Suranti. Oke, selesai evakuasi pada pukul 17.30. Jarak penemuan dari tempat terjadi musibah itu sekitar 1 mil ke arah utara. Itu yang dapat kami laporkan untuk unsur yang terlibat yaitu Unisya Gasar Pesiris Selatan, BPBD Pesiris Selatan, TNI Polri, BPN Merintah Negeri dan Kecematan, serta masyarakat. Kami dari Pemintaan Negeri Lasana Teratak sesuai dengan yang disampaikan oleh tim Basarnas, BPBD, Kabupaten Pesiris Selatan dan yang terlibat unsur-unsur baik unsur Polri, unsur TNI dan Pemintaan Negeri, Pemintaan Kecematan. Kami sangat berterima kasih sekali atas telah ditemukannya si korban yang beramah Isan. Kami sangat mengucapkan sekali lagi, sangat-sangat berterima kasih sekali kepada tim-tim yang terlibat, karena dengan segera cepat telah ditemukan. Sebelumnya dikabarkan, dua nelayan dilaporkan hilang tenggelam saat ingin menjaring ikan di Muara Surante, Nagari Lansano Tarata, Kecematan Sutera, Kabupaten Pesiris Selatan pada Rabu pagi.